Kelompok Hezbollah Lebanon mengeluarkan perintah evakuasi darurat untuk 25 permukiman di Israel Utara. Pengumuman itu disampaikan Hezbollah Sabtu 26 Oktober 2024 malam. Hezbollah pun mengungkap wilayah tersebut kini menjadi target militer yang sah. Pesan-pesan tersebut disampaikan pihak Hezbollah kepada warga Israel secara langsung. Dalam sebuah pesan video, Hezbollah meminta agar warga Israel segera mengevakuasi diri. Hezbollah mengungkap wilayah permukiman Israel itu telah menjadi tempat penempatan dan basis masukan militer musuh yang menyerang Lebanon. Dari itu, permukiman tersebut dinilai sebagai target sah bagi kekuatan udara dan misil dari perlawanan Islam. Berikut daftar wilayah yang diminta untuk dievakuasi oleh Hezbollah. Israel sejak lama telah meningkatkan serangan udara besar-besaran di Lebanon. Mereka berdali menyerang target Hezbollah sebagai bagian dari eskalasi perang lintas berbatasan yang telah berlangsung selama setahun sejak serangan brutal Israel di jalur Gaza dimulai. Pada hari yang sama, masukan Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor di desa-desa Nabatye, Lebanon Selatan. Serangan itu juga diikuti dengan serangan udara yang menyebabkan kebakaran di sejumlah area. Di distrik Jezine, gubernuran selatan serangan udara Israel juga menargetkan sekitar desa Al-Asiyye, Sejj, dan Jerman. Bukan hanya itu, satu serangan kuat di area Katrani juga menyebabkan pemadaman listrik di beberapa kota dan memicu kebakaran di kawasan hutan Jorah Hadar. Terima kasih telah menonton!